Oke, jadi disini saya akan menggambar Denah dengan bantuan sebuah plugin yang bernama YakiArch Nah, jika teman-teman sudah install YakiArch-nya tapi misalnya tampilannya seperti ini Nah, tampilannya seperti ini Padahal teman-teman sudah install YakiArch-nya ya Pastikan menu bar-nya muncul yaitu dengan cara ketik menu bar Enter Kemudian isikan 1 dan Enter Nah, maka muncul seperti ini Pastikan ininya YakiArch-nya muncul ya Oke, langkah pertama yaitu kita ke YakiArch ini Kemudian ke sistem setup Kita set dulu unitnya Ada milimeter, sentimeter, meter juga ada Disini bisa dipilih sesuai kebutuhan Saya disini pilih yang milimeter Nah, jika sudah Skalanya juga dengan cara ketik SD Nah, disini saya pakai 1 banding 100 ya Kalau sudah oke aja langsung Nah, untuk langkah pertama kita membuat grid dulu ya Ke YakiArch-nya dulu Kemudian ke panel wall atau kolum Nah, disini draw grid axis Atau juga bisa diketik dengan shortcut ZXW Disini ada ya ZXW Disini ada 5 1, 2, 3, 4, 5 Dan yang 5000 ini adalah ukuran atau jarak X Seperti ini ya Yaitu 5000 kesininya Atau 5 meter ya Karena tadi persatuannya milik Dan untuk yang depth-nya ini Yaitu Disini ada 3 angka Atau 5000-nya 3 kali gitu ya Nah, ini kebawahnya 5000, 5000, 5000 Jika kita mau tambahkan Kita bisa tambahkan juga Nah, seperti ini Maka tampilannya akan seperti ini ya Jadi disini default Default-nya mungkin kurang lebih seperti ini Tapi bisa kita Kostumisasi sesuai kebutuhan Saya pakai 3 aja Seperti ini ya Nah, ininya draw axis symbol Dimension-nya Kita checklist Nah, jika sudah Klik aja Dimana tempatnya Nah, seperti ini Nah, maka langsung Muncul grid-nya seperti ini Dan kemudian langkah selanjutnya Yaitu kita membuat kolomnya Kita kembali ke XJK Arch lagi Ke panel wall column Kita ke range column Atau shortcut-nya ZZBZ Nah, saya klik disitu ya Kemudian kita size Pilih yang size Atau ketik S Nah, disini Dimensi kolomnya Yang mau dibikin berapa Misalnya saya contoh Biar agak gede 400 Pake koma ya 400 Jadi 40 cm x 40 cm ya Nah, kemudian Enter Langsung kita sorot aja Semua grid-nya Yang ada di dalam Nah, seperti ini ya Jadi, kolomnya Langsung muncul Seperti ini Kita juga bisa bikin Kolom Yang bulat Saya hapus dulu ini ya Caranya hampir sama Tadi Apa ya Lupa saya shortcut-nya ZZBZ Nah, pilih yang diameter Kalau mau yang bulat Diameter Misalnya diameternya Saya biarkan 500 Misalnya Enter Kemudian caranya sama Langsung aja Sorot Dan klik Nah, seperti ini ya Maka kolomnya Berubah menjadi bulat Oke, saya kembalikan lagi Ke kotak ya Ke yang kotak Untuk contohnya Tadi pake ZZBZ Enter Kemudian size Sudah pake 40 40 misalnya Nah, sudah seperti ini Nah, untuk langkah selanjutnya Kita bikin dinding Kita kembali ke Yaki Arch Kemudian Panel Wall Column Masih Draw Wall Atau klik Eh, ketik WW Nah, disini Ketikness dulu ya Atau ketebalan Nah, disini ketebalannya Yang dibutuhkan Berapa? Saya mau Pake 150 Atau Atau 15 cm Jika sudah Oke Nah Kita bisa langsung Gambar sesuai Nah Langsung muncul ya Si dindingnya Seperti ini Karena ini Hanya contoh aja Saya Udah aja Segini bikin ya Nah Seperti ini ya Cuman disini Kita lihat Kekurangannya Dia belum ada Hedge-nya Tapi sejauh ini Ini bisa Untuk membuat Kerja kita Lebih cepat Kita coba Wewe Tadi Nah Tinggal gitu Tinggal tarik-tarik aja ya Cukup mudah Oke Untuk selanjutnya Misalnya kita mau Tambahkan Pintu ya Kembali ke Yaki Arch Kemudian sekarang Pilih yang Plain window Atau door Nah Pilih yang ini Open door on wall Atau AD Nah disini Kita pilih dulu Style Atau S Ketik S ya Nah kita mau yang mana Windowsnya Misalnya yang ini Saya Nah yang ini Tinggal klik aja Di dindingnya Nah seperti ini ya Cukup simple kan Nah misalnya Ukurannya Nah ukurannya Nah ukurannya Disini kita bisa Sesuaikan juga Sesuai kebutuhan Misalnya saya pakai 1 meter Ini untuk Ketebalan Kusen ya Misalnya pakai 150 Nah sudah Pick wall lagi Misalnya saya disini Nah seperti ini ya Nah kurang lebih Seperti itulah Nah Kembali kita Tambahkan misalnya Jendela Kembali ke YQ Arch Panel window Kemudian Tadi door Sekarang Open window On wall Atau away Ya Ini hampir sama Dengan si pintu Kita ke style dulu Pilih modelnya Sesuaikan Dengan kebutuhan Misalnya saya yang pertama aja Kemudian Apa namanya Ini Ini Ukuran Nah misalnya Saya pakai 2 meter Aja lah Biar jelas Ini karena Contoh aja ya 2000 Nah Kita tinggal klik Di Sini Nah seperti itu ya Nah seperti itu Kalau pengen Posisinya di Apa namanya Di pinggir Switch A center Tadi Nah maka Dia akan Di pinggirnya ya Kalau mau dikembalikan lagi Ketengah Klik Yang ini Switch Switch A center Nah sejauh ini cukup Memudahkan Atau membuat pekerjaan Lebih efisien Nah untuk Selanjutnya Misalnya kita mau Tambahkan Furniture YK Arch Lagi Pilih yang Nah ini Arrange Furniture Atau JJ Nah misalnya Disini ada Beberapa Model Ada toilet Ada kamar Ada Apa ini Tempat meeting Misalnya saya Bikin toilet Nah ya Ini untuk Contoh aja Kemudian oke Nah disini Pilih dari Pojok ke pojok Nah tinggal kita Sesuaikan Si Bentuknya ya Si posisinya Maksudnya Nah misalnya Seperti ini Klik Nah tinggal jadi Untuk sebelahnya Misalnya saya Bikin Kamar Ketik aja JJ Kemudian enter Nah misalnya ini Kemudian oke Kita bisa dari sini juga Sesuai kebutuhan lah ya Ini hanya contoh Nah seperti ini Kita bisa sesuaikan Posisinya Nah seperti itu ya Cukup mudah Untuk membahas Sebuah Dena Sekian aja mungkin Tutorial kali ini Semoga bermanfaat Ngesip Plugin YQRC ini Sudah banyak Gampang Di download lah Intinya Seperti itu Bisa dicari di Internet Kalau misalnya Males Untuk cari di Internet Bisa cek di Deskripsi saya ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa